Baiklah Pemirsa Paltivi, saat ini kita sudah terhubung dengan analis Madya Dinas Perkebunan Sumsel, Bapak Rudi Aprian, terkait dengan kenaikan harga karet yang sedang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rudi Aprian, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, baik, berok Allah. Baik, Bapak, di berita terdahulu tadi kami sampaikan saat ini harga karet tengah alami kenaikan. Bisa dijelaskan Pak, apa faktor kenaikan harga karet tersebut, Bapak Rudi, dan berapa harga karet saat ini, Bapak Rudi? Ya, jadi faktor yang menyebabkan harga karet ini ada beberapa hal. Supply demand di pasar global, kemudian juga kurs rupiah terhadap dolar, ini juga sangat berpengaruh. Saat ini kita kan mengacu kepada harga komoditi di Singapura, komoditi. Nah, apabila harga Singapura komoditi naik, kemudian nilai tukar dolar terhadap mata uang yang lain menguat, maka harga karet di dalam negeri akan terangkat naik. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau harga komoditi di Singapura turun, kemudian kurs rupiah menjadi turun, maka harga akan terangkat naik. Ini yang menyebabkan turun naiknya, fluktuasi harga karet. Sementara harga karet di tingkat petani saat ini, di tingkat UPBB itu sekitar Rp10.000-Rp11.000 per kilogram. Namun, di tingkat petani yang menjual secara perorangan, ini masih di harga Rp6.000-Rp7.000 per kilogram. Makanya kita anjurkan kepada petani yang menjual secara perorangan, ini agar bergabung di UPBB. Juallah secara berkelompok. Baik Pak, terkait hal tersebut, apakah kenaikan harga karet akan berlangsung lama, Pak? Dan apakah kenaikan berdampak dengan petani karet, khususnya di Sumatera Selatan, Pak Rudi? Ya, jadi indikasi kenaikan harga ini tidak bisa kita prediksi, karena ini menyangkut kepada supply demand, kemudian kondisi perekonomian di dunia, tapi sekarang ini memang trennya sudah mulai naik. Nah, dampaknya kepada petani, tentunya ada peningkatan pendapatan di petani karet di Sumatera Selatan. Baik Bapak, saat ini di beberapa lokasi banyak petani karet mencoba mengalihkan lahat karetnya ke sawit, Pak. Apa ini penyebabnya, Pak? Dan apakah karena salah satu harga karet yang tidak stabil saat sebelumnya, Pak? Ya, inilah, karena harga rendah ini sudah terlalu lama, sementara melihat komoditi sawit ini harganya cukup baik, inilah yang membuat ketertarikan petani kita untuk alih pungsi lahan dari komoditi karet, pindah ke komoditi sawit. Tapi ini tidak kita anjurkan, kita malah menganjurkan, kalau mereka memang ingin memperbaiki pendapatan, jangan tebang seluruhnya, tebanglah satu atau dua lorong, kemudian ditanami dengan tanaman lain, bisa tanaman horticultura, bisa tanaman palawija, bisa juga kalau mereka di tengah-tengahnya menanam dengan sawit. Ini yang lebih idealis, yang lebih masuk akal untuk kita laksanakan. Karena kalau rame-rame petani karet pindah ke sawit, tentu supply demand ini akan terganggu. Dan tentu harganya begitu petani-petani panen sawit, harganya anjlok lagi. Nah, ini kan buah simalakama jadinya. Baik, lalu Pak Rudi, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Sumsel dilanda musim kemarau yang cukup panjang nih, Pak. Seperti apa, Pak, komunitas karet di Sumsel, dan apa ikut terpengaruh penghasil petani dan juga produksinya, Pak? Ya, produksi karet ini banyak faktor yang mempengaruhi. Terutama pengumpukan pupuk yang mahal ini juga bisa mempengaruhi turunnya produksi. Kemudian cuaca panas memang menurunkan produksi, karena karet ini sifatnya akan lengket. Jadi kalau panas, getahnya akan sulit keluar. Dan lebih lagi, karet kita ini banyak yang tua. Ini juga produktivitasnya sudah sangat menurun. Ini yang faktor-faktor menyebabkan penurunan produksi karet, selain daripada cuaca. Baik, Pak Rudi, sepanjang 2023 ini, seperti apa jumlah produksi karet di Sumsel sendiri, Pak? Dan hasilnya sebagian besar diekspor kemana saja, Pak? Ya, jadi untuk produksi, kita memang mengalami penurunan sekitar 1,67 persen. Tapi untuk ekspor kita meningkat. Nah, untuk mesiasati ini, tentunya pabrik kram rubber yang biasa ekspor SIR 10 dan SIR 20, membutuhkan bahan baku, ini mereka impor dari luar. Ini yang ironis bagi kita. Sebagai provinsi penghasil karet, tapi turut mengimport. Tapi mau dikatakan apa? Karena kalau kita tidak bisa memenuhi kuota ekspor, tentu akan bermasalah di pabrik kram rubber kita. Baik, Pak Rudi. Terakhir, Pak. Terkait dengan beberapa pabrik karet yang tutup saat ini di Sumatera Selatan. Seperti apa Dinas Perkebunan Sumsel melihat hal itu, Pak? Dan apa yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi agar karet kembali jadi salah satu idola pendapatan bagi Sumsel, Pak? Ya, kata kuncinya pabrik kram rubber itu memang masalah internal. Di samping itu juga terbetik bahwa mereka kekurangan bahan baku. Kita memberikan solusi kepada pabrik kram rubber. Kalau mereka memang kekurangan bahan baku, kita akan mitrakan mereka dengan tembok tani kita. Dengan kemitraan khusus yang kita adopsi dari sawit, di mana petani mendapat kepastian harga. Karena kita setiap hari itu merilis harga dari Dinas Perdagangan, harga karet. Nah, kita bisa perpatokan di situ untuk menentukan, menetapkan kadar karet keringnya di awal. Nah, dengan kemitraan ini, petani dapat kepastian harga, pabrik dapat kepastian bahan baku. Jadi mereka tidak kesulitan lagi mencari bahan baku. Karena mereka sudah bermitra toh. Dan yang lebih baiknya lagi, pabrik kram rubber tidak ragu-ragu untuk menyalurkan CSR-nya. Toh, barangnya nanti kan kembali ke mereka. Nah, ini yang kita tawarkan kepada pabrik kram rubber. Ayo, kita mitra dengan kemitraan khusus. Mudah-mudahan ini bisa salah satu solusi bagi pabrik kram rubber untuk mendapatkan bahan baku dan juga bagi petani kita bergairah kembali untuk tetap memelihara kebun karetnya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas bincang-bincangnya terkait harga karet yang sudah mulai naik. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.